Intro Razia Operasi Keselamatan Berlalu Lintas tahun 2018 Razia yang bertempat di Simpang Jelutung, Kota Jambi yang diawali dengan apel yang dipimpin oleh Kasupit Gakum di Tlantas Polda Jambi, AKBP Muhammad Lutfi. Razia Operasi Keselamatan Berlalu Lintas tahun 2018 tersebut untuk memberi peringatan dan pengarahan kepada pengendara motor maupun mobil. Petugas juga memberi perhatian untuk orang tua agar anaknya juga dipakaikan helm di saat berkendara motor dan memakai sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Beberapa pengendara juga diberi buku keselamatan berlalu lintas. Kasupit Gakum di Tlantas Polda Jambi, Muhammad Lutfi, mengatakan Razia ini digelar selama 21 hari sejak tanggal 5 sampai 26 Maret. Ada beberapa pelanggar yang ditilang karena tidak menggunakan helm menerobos lalu lintas. Tetapi, untuk Operasi Keselamatan Lalu Lintas tahun 2018 kita mengedepankan sosialisasi, kemudian pendidikan kepada masyarakat. Jika ada pelanggaran berat, kita lakukan penilangan. Operasi Keselamatan tahun 2018 dilaksanakan 21 hari. Terhitung mulai tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret. Hari ini kita dapat menindak beberapa pelanggar. Ada 10 pengendara yang tidak menggunakan helm. Kita hilang, kemudian untuk teguran tertulis. Ya, itu sistemnya hunting. Jadi, kita kendaraan dari petugas yang menggunakan sepeda motor untuk berpatroli saat gas preventif. Tri Jambi, Peginovita, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Tentunya akan dihentikan. Terima kasih telah menonton!